Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Reza Ika Berando kali disekan review Jurassic World lagi bro ini adalah Jurassic World Teno Tracker ya ini baru kemarin kan Dominion Hiragaya sekarang yang gini ini Edaposaurus ya ini hewan yang kedua gua apa ya maksudnya hewan yang bukan dinosaurus kedua gua setelah di metrodon Jurassic Park yang dari Kenner itu ya ini Edaposaurus yang bedanya di metrodon yang bisa dibuat oke kita lihat ini sudah bawa buka ada pincelnya ada kayak kamera gitu ada pita nya Edaposaurus kayak gurun gitu ya kayak di persis kayak di apa juga lebih monster jadi lagu jelas di Jurassic World ada strike attack combat extrema itu namanya ya ini ada posaurus dino-tracker sampingnya seperti ini Jurassic World ini ada dino-tracker sampingnya lagi belakangnya seperti ini ada apa ya ada pincernya kayak gimana kita harus main dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino a 7-88 hewan perubahan begitu dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino nldrealura seksualement sama hererasaurus secure yeah enggak ada apa-apa oke langsung aja ke badan dari bintilnya wawah gila ini sih keren banget ya gue suka warna hitam-hitamnya matanya kuning gitu ya kayak sangat gitu padahal ini warna giginya kelihatan tajam banget tapi misalnya ada yang kurang minusnya di bagian lidah bagian giginya tuh kecet warna lidahnya ya tapi nggak apa atasnya nggak warna hitam pulos doang terakhir layarnya udah ini mata banget yang lebar gitu ini layarnya nggak nyampung kayak seperti ini gitu apa yang nyampung ke badannya gitu dia lah dia apa yang lebar ke atas gitu kayak gini misalnya ada kosong detail sisinya oke lah juga reptil banget tapi seperti biasa ini kakinya nggak dicet ya maksudnya pungunya gitu kayak karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar-karkar jadi tangannya ke depannya bisa ditarik ya kalau misalnya tuh putar 310 derajat bisa kaki belakangnya bisa kaki belakangnya bisa dipaksa ya tapi dia mentok ya mentoknya otomatis gitu kayak ada yang gantir gitu maksudnya mentok otomatis kayak rajas awus gitu ya rajas awus yang gue punya kemarin oke oh dia bisa buka tutup bener banget kalian bisa lihat tuh oke sekarang kita lihat picture-nya kayak ini dia kita putar butuhnya putar butuhnya kayak gini tuh tuh tapi gak bisa ke atas bawah ya tapi cuma gilin doang nah inilah kalian mainan mainin ya gini kayak nyerang gitu udah sama gitu ya oke oh iya saya lupa di ini ada borongan gitu nah ini borongan buat kalian scan oke ini aja review detailnya warnanya keren juga uning gitu ada warna kuning gitu ya oke ini dia edeposaurus saatnya kita bandingkan sama demetrodon seperti ini kira-kira wah ini ini tahun 1993 ya sudah 30 tahun ya ini ini 23 oke seperti ini ya kira-kira ini demetrodon ya perbedaannya kayaknya ini karipora endoposaurus itu herbivora ya kalian tahulah pasti pasti kalian nonton wakibu monster ya pasti kalian sudah tau lah tapi kalau adiposaurus yang ini terlihatnya lebih kekal karipora ya ketimbang herbivora karena giginya itu oke ini untuk perbandingan sama demetrodon oke ini gue beli kemarin sebelumnya ada tuh seperti ini yaitu miragaya sekor stegosaurus ya sekelompok lah stegosaurus seperti ini gara-gara oke ini orientalistest ini attack pertama gue sekarang kesini dinosaurus yang bisa di scan pertama kali gue pertama saya yang gue punya seperti ini gara-gara oke ini karkarur lutusaurus seperti ini gara-gara ini yang kedua ya setelah seperti ini gara-gara ini ada raja saurus seperti ini gara-gara dia masih aktif suara aja oke terseratum dari kemudian slega tapi ini politik ya oke lamot seperti ini gara-gara ini saya parliat tadi ya ini dan yang terakhir ada spinosaurus spinosaurus dan spinosaurus yang gede ini dinosaurus pengurit gue kalian bisa lihat terang gede ya kita pakai baginya biar bisa lihat seperti itu gara-gara oke itu saja untuk review edapos samus denostriker ini keren 2 rating 10 eh 9 dari 10 karena ini apa ya 8 dari 10 aja gitu karena ini apa ya cuma feature yang gini doang menurut gue menurutnya cuma buka tutup otomatis manual aja kita buka tutupnya manual aja karena gak nyampe semua bututnya cuma itu tapi ini masih worth untuk dibeli keren karena menurut gue keren banget cepat buruan beli karena ini bisa menjadi barang kayak spinosaurus gue itu pertama kali beli spinosaurus itu 500 tapi kalau sekarang harganya naik ya naik ke 1 juta 600 ya lebih dan alhamdulillah gue dapat barangnya di harga 500 ya oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe saya pamat dulu assalamualaikum bye